Selamat malam Pak Pandeta Estrasurus, salam kenal dari saya Pak. Iya. Pertanyaan saya terkait dengan ketuhanan Yesus. Diceritakan di dalam Bebel, Yohanan 1, bahwa firman itu telah menjadi daging, telah menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia, dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia tidak bisa berbuat sesuatu dari dirinya sendiri setelah dia menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia yang tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri dan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dengan cara apakah kemudian Yesus yang tidak mampu berbuat apa-apa ini menjadi Tuhan kembali? Siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Dirinya kah, atau ada oknum Tuhan baru, Tuhan lain yang menjadikan dia Tuhan? Kalau dirinya berkatapun dia tidak sanggup, berbuat apa lagi? Sehingga untuk menjadi Tuhan harus ada esensi yang lebih kuat yang menjadikan dia Tuhan. Menjadikan kembali kepada Tuhan kalau dia tadinya adalah Tuhan. Pertanyaan saya Pak, siapa oknum yang kemudian menjadikan Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa itu menjadi Tuhan? Siapa yang membuat Yesus menjadi Tuhan kembali? Menjadi Tuhan kembali itu adalah secara implisit itu ide di belakang itu adalah Yesus tadinya Tuhan, lalu menjadi bukan Tuhan, lalu sekarang dijadikan Tuhan kembali. Nah itu bukan kepercayaan Kristen. Apakah Pesra mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain selain dari yang Thomas ini? Gitu ya? Itu pasti berkaitan sama Yesus kok. Yang paling penting kan gini nih Pak Pendeta sudah membuktikan secara literlek Yesus adalah Allah. Dan kita sudah mendiskusikannya terlepas dari nanti bagaimana-bagaimana. Nah pembuktiannya yang Yesus itu yang Allahnya yang mana gitu loh, tubuhnya kah, sifatnya kah, atau yang terus di dalam dirinya. Itu sih yang mau saya tak lebih... Begini Bu Riva. Biar kita lebih maju Bang. Iya, iya begini. Pembuktian dari yang disampaikan Pak Esra tadi berdasarkan pengakuan Thomas dulu. Itu dulu yang diangkat pertama. Nah tentang bantahan ini kan sampai mentok di. Bu Riva menyatakan ini adalah ekspresi kekagetan. Pak Esra bilang ini bukan kekagetan karena disitu ada jawaban. Saya akan tanyakan ke Pak Esra, mau tidak untuk menjawab soal yang tadi Bapak mengapa kau katakan hanya Bapak yang baik atau Allah yang baik. Atau tadi Bapak mengutus dan segala macam. Itu kan sudah bicara tentang ayat lain-lain. Mau tidak Pak Esra untuk menjawab hal ini. Di ayat Rukas itu ada kata terkejut dan takut. Iya, terkejut dan takut. Tapi kan gak langsung karena terkejut lalu ngomong Tuhan. Yang saya minta itu adalah bukti bahwa begitu kaget lalu mereka ngomong nama Tuhan. Nah malah, gak ada itu. Itu hanya menunjukkan mereka kaget, itu tidak membuktikan apa-apa. Lalu juga begini, saya tidak suka debat kusir. Karena kalau kita bicara topik ini, lalu setelah itu kita lari ke lain, lari ke lain, itu terlalu bias. Sehingga selesaikan dulu urusan Thomas. Karena saya yang mengangkat masalah Thomas. Nah kalau Thomas sudah selesai dianggap oke sudah kalau begitu ya sudah mau pelajari lagi ya. Artinya topik itu di-close. Topik itu di-close. Mau bahas yang baru lagi ya silahkan. Tapi kan kita punya kesepakatan aturan adalah kita bahas satu topik. Mau topik lain oke, saya sudah, saya bisa menjawab itu masalah aku baik dan juga jangan katakan siapa bapak itu. Tapi kan nanti akhirnya kalau saya jawab itu lalu Rifat tanggapi itu, dan larinya ke lain. Maka makin jauh dari Thomas. Nah kalau dibilang kok Thomas. Datanya Thomas tadi Pak. Dikasih Pak bahwa dia orang Yahudi itu ayat berapa ya Pak? Saya lagi jelaskan. Nanti saya jelaskan ya. Jadi kalau bilang hanya kok Thomas sendiri, ya memang dalam konteks pada waktu itu kan yang tidak percaya Yesus bangga itu kan Thomas aja. Tapi kalau soal pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan atau Yesus Allah, itu bukan Thomas sendiri. Tapi kalau saya mau angkat semua kan jadi luas sekali. Makanya saya hanya fokus kecil pada Thomas. Nah sekarang Thomas itu Yahudi atau bukan? Nah begini, Thomas itu kita sebenarnya kan kalau kita tahu latar belakang budaya. Kita orang ya walaupun ada banyak tapi kita bisa tahu orang nama ini pasti dari suku ini. Orang nama ini dari suku ini. Itu pada umumnya begitu. Nah begitu juga dengan Thomas. Thomas itu adalah sebenarnya adalah sebuah nama Aramaik atau nama Ibrani yang berasal dari kata Tauma. Yang artinya adalah Sikembar. Nah biasanya dalam tradisi orang-orang Yahudi itu mereka karena pengaruh Hellenisasi. Hellenisasi itu adalah peyunanian sejak dari Alexander the Great. Maka kebudayaan Hellenistik itu berkembang sedemikian rupa sampai rata-rata orang Yahudi mereka juga punya nama lain yaitu nama Yunani. Ya nama Yunani seperti misalnya Matthius itu nama Yunani tapi dia punya nama Ibrani yaitu Lewi. Ya Petrus itu ya Petrus bahasa Yunani tapi Simon itu nama Ibrani. Kevas itu nama Aram. Nah maka bahwa si Thomas ini itu juga punya nama Yunani. Nah ini saya tunjukkan misalnya Yone 11 ayat 16. Thomas yang disebut Didimus ini Yunani. Ini dari Tauma Ibrani atau Aram. Thomas itu Didimus. Thomas Didimus. Adanya tradisi bahwa mempunyai pertama dari asal kata saja itu nama Ibrani atau Aram. Yang kedua adalah dari formula mereka mempunyai nama Yunani itu adalah kebiasaan orang Yahudi. Yang mempunyai nama Yunani karena pengaruh Hellenistik. Jadi dari situ dari dua faktor itu kita tahu. Itu pasti Yunani. Dan Yesus tidak mempunyai murid-murid yang lain yang bukan orang Yahudi. Iya. Jadi kalau misalnya itu mau dicari ya close dulu Pak. Oke siap. Saya tanggapin Deng ya. Oke oke. Berapa menit lagi kita mas? Sabar sabar. Oke jadi ini saya kasih kesempatan Bu Ritva 5 menit. Ini di babak sangga-menyangga ini ya. Setelah itu. Kayak Pak Esra. Setelah itu nanti kita buka pertanyaan ya. Oke. Karena sudah mau di ujung tentang Thomas ini. Silahkan Bu Ritva 5 menit. Oke baiklah tentang Thomas. Pak Pendeta Esra suruh mengatakan tidak mungkin orang Yahudi kalau kaget mengucapkan begitu. Artinya kan Pak Pendeta yang menyangga saya gitu. Tapi membebankan pembuktian kepada saya bahwa ya wajar saja kan itu bisa jadi kaget. Nah saya bagaimana mau mencari literatur tentang kebiasaan orang Yahudi. Karena tadi tentang Thomas ini Yahudi atau bukan itu ternyata tidak secara eksplisit tertulis di dalam Bible sendiri. Melainkan Pak Pendeta mengeksegesinya dari nama Thomas yang artinya adalah kembaran. Kalau gitu Pak kalau memang Thomas itu kembar kira-kira Pak siapa kembarannya Pak? Bisa gak saya dikasih tahu? Biar kita tahu benar-benar itu mengambil dari nama Aramaik yang artinya adalah kembaran dan ternyata dia benar-benar kembar gitu. Bisa gak Pak kita dapat data bahwa Thomas ini? Arti nama saya mengatakan arti nama dan kalau ditanya siapa nama saudara kembarnya Alkitab juga hanya mencatat Thomas bukan mencatat segala sesuatu tentang Thomas. Dia mencatat Thomas sebagai murid Kristus dan arti kata ta'uma itu begitu. Kita tidak perlu mencari tahu siapa saudara kembar karena itu tidak penting. Pembuktian sih Pak, pembuktian bahwa itu benar-benar mengambil dari bahasa Aramaik yang artinya adalah kembar. Karena bagaimana seseorang itu kayak Adam nih. Adam artinya kan tanah apa debu ya kalau gak salah atau manusia gitu. Itu ada esensinya, ada sifatnya. Nah kalau kata Thomas ini artinya adalah kembar, kenapa tiba-tiba seseorang yang gak kembar dipanggil dengan sebutan kembar gitu kan? Maka harus, ya saya minta si pembuktian bahwa dia benar-benar kembar gitu. Tapi yaudah gak apa-apa, kita lanjut ke materi lain aja. Bukan pembuktian, tapi meminta informasi sebenarnya. Ya, meminta informasi gitu. Meminta informasi, bukan. Tidak, lanjutkan dulu Bu Rifa, di sisa 4 menit ini terkait dengan yang tadi. Nah, jadi begini, ini seolah-olah gini, oke lah saya benarkan ini Thomas memanggil Yesus dengan panggilan Allah. Walaupun Yesus dituduh baik aja dia yang gak mau. Berarti cuma Thomas doang yang mengakui bahwa Yesus ini Allah. Karena kebanyakan murid dia tuh kaget dan kabur gitu, lari gitu ya. Mohon maaf Bu Rifa, tadi Pak Esa sudah tegaskan bahwa ada banyak murid-murid lain. Cuma beliau tidak mau ungkapkan di sini, hanya pakai Thomas aja gitu. Oke, kayaknya sempit banget ya. Tapi gak apa-apa lah ya, gak apa-apa. Jadi intinya tuh kayak cuma Thomas doang yang menyadari kealahan Yesus, begitu kan. Sementara kayak yang lain-lain tuh kayak gak sadar. Kenapa yang lain gak memanggil dia juga sama seperti itu, begitu. Nah, jadi kalau saya sih tidak, ya untuk apa saya mendebat Pak Pendeta Esa Seluru gitu kan. Itu kan salah satu perspektif jawaban. Nah, kalau pembuktian ya saya kan coba cari literatur bagaimana kebiasaan orang Yahudi. Tapi bagaimana saya mau mencari literatur orang Yahudi, saya saja belum bisa mempercayai bahwa Thomas ini Yahudi atau enggak. Karena setelah saya cari, saya cari tadi ternyata biografi Thomas pun tidak jelas gitu. Dan Pak Pendeta Esa Seluru meyakinkan saya bahwa dia adalah orang Yahudi berdasarkan namanya yang katanya adalah Aramaik yang diambil dari kata serapan tauma. Yang artinya adalah apa tadi, kembaran. Tapi ternyata kembarannya juga tidak ditemukan gitu. Jadi ini memang harus dibuktikan sih. Kenapa? Biar mengukuhkan bahwa dia benar-benar orang Yahudi dan memiliki tradisi orang Yahudi gitu. Karena jangan-jangan dia orang Yunani, Romawi gitu kan. Kenapa? Ya kalau kita lihat orang Romawi ya lihatlah kebiasaan mereka. Gimana begitu kan. Karena kan kata-kata yang digunakan dalam kitab PB ini kan kata Teos. Bukan Yod-Hevave, bukan Elohim atau apa gitu. Nah jadi itu sih dari saya. Apa namanya? Saya tidak mendapat jawaban yang sangat krusial ya. Tadi literlek Pak Pendeta Esa Seluru membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah dari pernyataan Thomas. Bukan dari pernyataan Yesus pribadi. Karena Yesus memang mengatakan, jangan memanggil Bapak di dunia ini hanya satu Bapakmu di Anisugah. Jangankan dikatakan Allah. Mengatakan dia baik aja dia enggak terima. Saya lebih percaya kepada Yesus. Dua ayat itu saya pegang. Saya untuk saat ini merujuk kepada pernyataan Yesus deh gitu. Pak Pendeta kepada Thomas yang enggak apa-apa lah gitu. Mengalahkan Yesus dengan pandangan apa? Karena Thomas enggak apa-apa. Tapi saya lebih percaya kepada Yesus apa yang dia katakan gitu. Jangan kau panggil Bapak di surga. Apa Bapak lain karena hanya satu Bapakmu dia di surga. Jangan kau panggil aku baik. Karena satu yang baik yaitu dia Allah. Allah yang di surga gitu ya. Jadi ya untuk saat ini sih enggak apa-apa. Mungkin kita lanjutkan lagi dengan Trinitas mungkin ya. Karena ini menarik juga. Saya pengen tahu yang Allahnya dari Yesus sih yang mana sih gitu. Saya masih bingung dari dulu tuh kalau nanya sama teman-teman Kristen bilang. Si Yesus ini yang Allahnya yang mana sih? Dan bilang rohnya. Itu kan terolah Allah yang masuk ke dalam diri Yesus. Terus badannya apa? Ya bukan Allah kan manusia. Loh kan yang menjadi manusia itu kan firmannya. Berarti Yesus bukan firman dong. Jadi saya masih banyak jawaban-jawaban dari teman-teman Kristen lain Pak. Karena Bapak pendeta. Otomatis Bapak pasti tahu jawabannya. Sebenarnya ini enggak lari-lari sih Pak. Cuman ya kalau Bapak enggak memdengar juga enggak apa-apa. Bagi saya sih itu aja sih dulu. Masalah Thomas ya anggaplah iya gitu ya. Berarti cuma Thomas doang yang menyadari kealahan Yesus gitu. Yang lain mah kagak. Mungkin yang lain enggak tahu kalau itu Yesus mah sempat makan ikan goreng. Ya kan Pak ya. Dia makan ikan goreng gitu. Ya mungkin masih ragu juga mereka kali ya. Karena ngelihat Yesus kok makan ikan goreng. Kok Allah makan ikan goreng. Walau-alau disawat sih kalau saya. Ya enggak apa-apa sih Pak Pendeta. Terima kasih atas jawabannya. Bahwa Bapak Pendeta menyatakan Yesus adalah Allah karena prasangka Thomas. Atau karena pernyataan Thomas. Walau di ayat lain Yesus melarang mengatakan bahwa dia baik. Karena yang baik hanya satu yaitu Allah saja. Kalau dari saya sih gitu aja sih ya Pak ya. Tentang Thomas. Saya mau mencari literatur tentang Thomas lagi. Apakah benar dia orang Yahudi? Gitu. Karena kalau dari nama. Apa benar dia adalah orang kembar? Mana lagi tuh kembarnya? Karena enggak ada biografi Thomas yang jelas saya lihat di dalam Bible sendiri. In gitu. Oke. Terima kasih Ibu Riva. Ya nanti Pak Esra lima menit. Memang sih ada permintaan-permintaan untuk menanggapi yang lain. Tapi kan memang kita masih fokus di Thomas. Tapi silahkan. Lima menit ya Pak Esra sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan. Jadi rasanya aneh kalau keyahudian Thomas dibuktikan melalui siapa saudara kembarnya. Siapa saudara kembarnya itu tidak ada urusan dengan sukunya dia apa. Atau suku bangsa dia apa. Itu pertama. Kedua. Rifat tidak bisa membedakan antara murid-murid yang lain tidak mengaku Yesus Tuhan dan Allah. Dan murid-murid yang lain mengaku tapi saya belum mengungkapkan. Jadi kalau saya, saya percaya murid-murid yang lain juga mengaku. Tapi saya belum mengungkapkan. Kalau saya belum mengungkapkan itu tidak berarti bahwa murid-murid yang lain tidak mengaku. Jadi Rifat perlu membedakan antara apa yang saya nyatakan, apa yang belum saya nyatakan dengan bahwa mereka tidak mengakui demikian. Gitu. Lalu apa lagi? Saya menunjukkan pada Thomas. Memang sempit karena justru kalau sempit itulah perdebatan akan terlihat arahnya. Karena saya pengalaman debat dengan orang. Begitu ada ini masuk di sini, lari ke topik ini, lari ke topik ini. Lama-lama intinya tidak jelas. Sehingga akhirnya tidak jelas. Ujungnya di mana? Saya tidak mau terpancing. Karena itulah saya menunjukkan bahwa pengakuan Thomas, Yesus, Tuhan, dan Allah. Lalu Rifat mengangkat isu lain bahwa Yesus sendiri menangkali. Maka bagaimana pernyataan Thomas itu dibantah melalui isu yang lain. Isu yang lain itu bisa dibahas lain kali. Tapi yang pasti adalah begitu Thomas mengaku. Yesus tidak membantah. Ya Tuhanku dan Allahku. Berarti waktu Yesus bilang jangan sebut siapapun Bapak di dunia, itu pasti ada artinya apa? Waktu Yesus juga mengatakan bahwa, apalagi yang tadi dikatakan ya, itu juga itu pasti ada jawabannya. Tapi saya belum mau mengungkapkan. Kalau saya belum mau mengungkapkan, jangan menunjukkan. Itu sebagai argumen untuk membantah Thomas. Yang dari Thomas itu tidak bisa dibantah. Tapi kalau yang tentang Yesus, itu belum dibahas. Nah itu harus jelas. Jadi ini penjelasan saya, kalau Rifat mau teliti lagi ya silahkan teliti tentang Thomas. Tapi ingat bahwa saya mempunyai dasar bahwa Thomas adalah orang Yahudi dari asal namanya. Yang artinya si kembar. Tapi kesukuan atau kebangsaan seseorang tidak bisa disangkali. Hanya karena dia tidak diketahui siapa saudara kembarnya. Jadi itu saja penjelasan. Saya kira tidak ada kemajuan lagi. Silahkan masuk pada Bapak berikutnya. Jangan. Ini sudah closing statement atau masih Bapak ini? Belum, belum, belum. Sekarang kita akan masuk ke Bapak kedua. Bapak kedua ini adalah pertanyaan. Pertanyaan. Pertanyaan ini akan ditujukan kepada Pak Esra dan juga Bu Rifat. Saya mulai dulu dari teman-teman yang temannya Bu Rifat ke Pak Esra. Oke. Siapa? Silahkan admin teman saya di sini ada admin Zuma atau Zuma. Iya. Saya cuma satu orang saja. Iya, iya. Oke. Nanti saya kasih kesempatan dua kali kalau ini. Pak Zuma, silakan satu pertanyaan dulu ke Pak Esra. Terkait dengan dialog ini. Silakan Pak Zuma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Pak Pandita Esra Suruh. Salam kenal terisanya Pak. Iya. Iya. Pertanyaan saya terkait dengan ketuhanan Yesus. Diceritakan di dalam Bebel, Yohanan 1, bahwa firman itu telah menjadi daging, telah menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia, dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia tidak bisa berbuat sesuatu dari dirinya sendiri. Setelah dia menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia, yang tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri, dan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dengan cara apakah kemudian Yesus yang tidak mampu berbuat apa-apa ini menjadi Tuhan kembali. Siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Dirinya kah? Atau ada oknum Tuhan baru, Tuhan lain yang menjadikan dia Tuhan. Kalau dirinya berkatapun dia tidak sanggup. Berbuat apa lagi? Sehingga untuk menjadi Tuhan, harus ada esensi yang lebih kuat yang menjadikan dia Tuhan. Menjadikan kembali kepada Tuhan kalau dia tadinya adalah Tuhan. Pertanyaan saya Pak, siapa oknum yang kemudian menjadikan Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa itu menjadi Tuhan? Silahkan. Siapa yang membuat Yesus menjadi Tuhan kembali? Menjadi Tuhan kembali itu adalah secara implisit itu ide di belakang itu adalah Yesus tadinya Tuhan, lalu menjadi bukan Tuhan, lalu sekarang dijadikan Tuhan kembali. Nah, itu bukan kepercayaan Kristen. Kepercayaan Kristen percaya bahwa Allah itu kan atau Tuhan itu kan punya sifat tidak berubah. Jadi Tuhan tidak bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Allah tidak bisa berubah menjadi bukan Allah. Itu bisa ditunjukkan misalnya di dalam Filipi, pasal yang ke-2, ayat yang ke-5. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, kata walaupun dalam rupa Allah. Ini sebenarnya terjemahannya di Alkitab Indonesia adalah kurang satu kata. Maksudnya yang walaupun ada dalam rupa Allah, ini kata masing-masingnya being, being in the form of God. Itu kata Yunaninya terlalu huparkon. Huparkon itu adalah satu keadaan di mana patent dan tak bisa menjadi yang bukan dirinya. HP ini adalah HP saya. Bagaimana saya bisa bikin HP ini menjadi bukan HP saya? Gampang, dijual. Rumah saya, bagaimana bikin rumah saya bukan rumah saya lagi? Sumbang. Tapi bagaimana bikin mama saya menjadi bukan mama saya lagi? Dibunuh, yang dibunuh itu mama. Dipecat, yang dipecat itu mama. Di sangkali, yang di sangkali juga mama. Itu huparkon. Yesus Kristus itu huparkon Allah. Maka dia tidak bisa menjadi yang bukan Allah. Inkarnasi yang tadi disinggung firman menjadi manusia, itu bukan berarti bahwa firmannya atau Allahnya hilang lalu berubah jadi manusia, besok-besok kembali jadi Allah. Tidak. Tapi maksudnya adalah waktu inkarnasi itu Allahnya tetap. Lalu ketambahan manusia. Dia mengambil hakikat manusia sehingga menjadi Allah manusia. Nah, lalu pertanyaannya sekarang adalah kembali ke ayat yang tadi dibilang, aku tidak berkata-kata atau tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu bukan menyatakan kelemahan. Tapi menyatakan kesatuan. Karena begini, Yesus itu datang ke dunia diutus oleh Bapaknya. Dia datang untuk melaksanakan kehendak Bapaknya. Tapi orang Yahudi itu tidak mau mengakui bahwa Yesus datang dari Bapak. Itulah sebabnya untuk menunjukkan bahwa dia betul-betul dari Bapak. Dia menyatakan bahwa dia tidak bisa melakukan sesuatu dari dirinya sendiri dalam pengertian bertentangan dengan apa yang dikehendaki Bapak. Tidak. Dia menyatu dengan Bapak sehingga apa yang dia inginkan itu yang Bapak inginkan. Apa yang dia lakukan itu yang Bapak lakukan. Jadi dia tidak bisa berbuat sesuatu dari dirinya sendiri terlepas dari Bapaknya. Nah, itu maksudnya konteks ayatnya seperti itu. Jadi Yesus tetap Tuhan, tetap Allah. Dan ya, karena itu tidak dibutuhkan oknum lain yang mengembalikan dia. Tadinya Allah menjadi bukan Allah, sekarang dikembalikan jadi Allah. Tidak. Nah, itulah inti iman Kristen. Begitu. Oke, terima kasih, Baisra. Bukan, tidak ada sanggahan Pak Asuma. Tidak ada sanggahan. Hanya tanya saja. Saya minta komentar Burifat terkait dengan pertanyaan dan jawaban ini. Ya, jadi kalau dari saya pribadi. Bentar saya open ke dulu. Kalau saya pribadi kan pertanyaannya gini nih. Yesus itu kan memang orang Kristen percaya bahwa dia adalah Allah dari semula. Tapi kan masalahnya dia di Filipi 2 ayat 6 kan membatasi dirinya. Artinya dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri gitu. Ketika dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri gitu. Ketika dia menjadi Tuhan lagi atau segala macam gitu. Itu bagaimana oknum yang tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri ini dianggap sebagai Allah begitu. Itu pertanyaannya yang saya tangkap. Cuman kalau saya pribadi sih lebih ke ini ya. Lebih ke makanya itu tadi penting. Apakah Yesus ini yang Allahnya yang mana gitu. Yang punya kuasa ilahinya yang mana. Dia kan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bahkan dia makan ikan goreng. Dia juga takut ketika ada malaikat ada keringat-keringat juga. Esensinya benar-benar manusia kan. Kan memang 100% manusia menurut teman-teman Kristen gitu. Tapi kalau 100% manusia kan kita gak bantahin itu umat Islam. Kita percayalah gitu. Tapi yang kita tanyain selama ini kan 100% ilahinya ini. Dimananya, apanya gitu. Karena dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Memang hidupkan siapa namanya Lazarus gitu. Dia juga meminta kepada Bapak kalau gak salah ya. Dan gimana dia mau menjadi Tuhan gitu. Siapa yang menjadikan dia ya kayak naik ke langit. Apakah dia naik sendiri kah ketika dia di surga. Bagaimana apa dia berkuasa kah. Apa dia juga menjadi penguasa. Ya itu sih mungkin pertanyaan dari yang saya dengar dari Bang Punga sih. Tapi ada pertanyaan yang ke rumah kayaknya ya. Ya terima kasih Bu Riva. Sekarang dari mungkin ada teman-teman Kristen sini. Yang mau menanyakan kepada Bu Riva. Pak siapa? Pak Nyoman. Pak Nyoman. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Bu Riva. Ya. Kalau memang Yesus itu bukan Tuhan gitu ya. Mengapa dia bisa mengampuni dosa manusia. Dan itu dalam teks bisa dilihat dalam Markut Pasal yang kedua. Ayat yang ke-10. Ya disitu dikatakan tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah iya kepada orang lumpuh itu dan seterusnya. Terima kasih. Ya kalau saya sih. Silahkan Berita. Oke ya saya jawab langsung ya. Jadi benar Pak. Benar kata Yesus saya percaya bahwa anak manusia itu bisa mengampuni dosa. Kenapa? Bapak lihat dia di dalam Yohanes Pasal 21-23. Coba buka. Yohanes. Pasal 20 nomor 21-23. Nah jadi saya itu percaya Pak sama Yesus. Bahwa manusia itu bisa mengampuni dosa. Alam Islam pun juga begitu. Manusia bisa mengampuni dosa loh. Saya kalau memaafkan orang lain otomatis dosanya terampuni. Maka kata Yesus sekali lagi. Damai sejahtera. Seperti Bapak mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian. Ia mengembusi mereka dan berkata terima luar kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang. Dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap. Dosanya tetap ada. Ya bukan cuma Yesus aja. Kan murid-muridnya juga bisa mengampuni. Kan gak mungkin murid-muridnya menjadi Tuhan. Gitu sih Pak yang saya pahami. Terima kasih. Baik Bu Rifah. Sekarang komentar Pak Esra. Komentar Pak Esra terkait dengan jawaban Bu Rifah. Jadi pertama. Memang disitu. Dibilang bahwa murid-murid juga. Diberikan kuasa mengampuni dosa. Ya kan. Jikalau kamu mengampuni dosa orang dan seterusnya. Itu berbeda dengan pernyataan Yesus. Dari konteks itu Yesus yang memberikan kuasa. Tapi di dalam Markus 2 tadi. Anak manusia. Di dunia ini anak manusia berkuasa. Berarti kuasanya dari diri sendiri. Sedangkan yang di ayat yang diambil Rifah. Ya jelas-jelas Yesus memberikan kuasa. Jadi tidak bisa disamakan. Ya kasusnya. Lalu ya konteks dari ayat ini. Ya konteks dari ayat mana tadi ya. Ayat berapa yang tadi diambil? Oh iya benar-benar saya lupa. Dalam Yohanes pasal 20 nomor 21 E23. Oke oke. Silahkan lanjutkan Pak Esra. Oke jadi gini. Itu yang saya bilang. Konteks juga harus diperhatikan. Kalau yang disini. Damai sejahtera baik. Sama seperti Bapak mengutus aku. Demikian aku mengutus kamu. Jadi kata-kata selanjutnya ini. Itu harus ditafsirkan berdasarkan konteks pengutusan. Nah pada waktu konteks pengutusan itu. Lalu ada kata-kata. Jikalau kamu mengampuni dosa orang. Orang dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada. Dosanya tetap ada. Ini tidak berarti bahwa murid-murid sama seperti Yesus yang berkuasa mengampuni dosa. Ini pengutusan. Pengutusan untuk beritakan Injil. Maka respon orang terhadap Injil itu menentukan dosanya diampuni atau tidak. Saya misalnya gini loh. Saya beritakan Yesus kepada Pak Roni. Pak Roni ini Yesus gini loh. Tuhan Allah Juru Selamat. Dia telah mati menembus ini. Percayakah? Kalau Pak Roni percaya. Maka saya bilang. Oke kalau begitu dosamu diampuni. Saya menyatakan dosanya diampuni berdasarkan perseratan. Dimana Pak Roni percaya kepada firman ketika saya diutus untuk menyampaikan. Tapi kalau saya bertemu diutus menyampaikan firman kepada Riva. Percayakah kamu? Setelah saya beritakan Injil. Saya tidak percaya. Maka saya bilang. Kalau begitu dosamu tetap ada. Bukan saya yang berkuasa menyatakan dia dosa tetap ada. Atau dosanya Roni itu dihapuskan. Tapi itu kuasa menyatakan. Karena dalam konteks pengutusan. Itu berbeda dengan Yesus yang bilang. Di dalam dunia ini. Anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa. Oke. Oke terima kasih. Sekarang pertanyaan kedua dari siapa Riva? Pak Esra? Teman? Saya cuma punya satu teman aja. Dari Pak Suma lagi kembali. Silahkan Pak Suma. Oke baik. Masih ada korelasinya. Iya pertanyaan saya. Dengan yang pertama. Jadi ketika Yesus itu dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berkata dari dirinya sendiri. Kemudian Bapak Pendeta mengatakan. Dia bisa menjadi Tuhan. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Dan tidak ada yang melantiknya. Saya kira saya harus mengarahkan Bapak kepada kitab Anda sendiri yang menerangkan. Yesus itu adalah Tuhan yang dijadikan Tuhan. Oke. Kisah Pak Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Berarti dia dilantik. Oke. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus mati dan hidup kembali. Supaya dia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ini artinya bahwa Yesus ini nyata dikatakan adalah manusia yang mati. Kemudian bangkit. Lalu kemudian dia dilantik atau dijadikan menjadi Tuhan. Kenapa saya katakan demikian Pak Pendeta? Agar pertanyaan saya ini nanti terarah dengan jawaban Anda. Kisah Pak Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel dengarkanlah perkataan ini nih. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah. Yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Pertanyaan saya. Kalau sudah nyata ada dalil yang mengatakan. Yesus dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah. Bagaimana Anda mengelak dengan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan yang dijadikan. Ternyata Allah adalah esensi yang menjadikan manusia Yesus menjadi Tuhan. Silahkan. Tadi ayat pertama yang Pak Kasih dimana? Kisah berapa? Kisah Prarasul 2 nomor 36. Tidak yang pertama dijadikan Tuhan itu? Iya. Kisah Prarasul 2 nomor 36. Oke. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Gini Pak. Kami percaya Tuhan itu enggak bisa dibuat. Sesuatu yang bukan Tuhan atau seseorang yang bukan Tuhan itu enggak bisa dibuat jadi Tuhan. Jadi bahkan Allah pun tidak bisa membuat yang bukan Allah menjadi Allah. Tuhan tidak bisa membuat yang non Tuhan jadi Tuhan. Itu kami percaya. Nah kalau di kisah pasal 3 yang Bapak sebutkan itu tadi bahwa Yesus ya diangkat jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan. Perhatikan ini Pak. Kalau begitu kapan dia menjadi Tuhan? Yang kamu salibkan. Kalau Yesus bukan Tuhan baru dijadikan Tuhan pada saat dia disalibkan dan bangkit. Nah itu bagaimana dengan Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Berarti dia waktu lahir saja sudah disebut Kristus Tuhan. Bagaimana mungkin setelah dia mati dan bangkit baru dijadikan Tuhan. Gini ya Pak ya saya beritahu ya cara menafsir Alkitab. Mungkin itu tidak biasa bagi Bapak dengan Kitab Suci Bapak. Tapi salah satu prinsip tafsir Alkitab itu adalah jangan menafsirkan ayat nabrak ayat. Karena kami percaya seluruhnya adalah Firman. Maka tidak mungkin Firman bertentangan satu dengan yang lain. Nah kalau di Lukas 2 dibilang bahwa Yesus waktu lahir saja malaikat sudah bilang dia adalah Kristus dan Tuhan. Kalau begitu apa artinya di kisah pasal 3 itu. Dimana waktu dia mati lalu bangkit lalu Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Begini, Yesus Kristus itu, Yesus itu memang Kristus, memang Tuhan. Tapi orang Yahudi tidak mau mempercayainya. Nah melalui kematian dan kebangkitan makanya dibilang bahwa Yesus itu di satu sisi dia bangkit sendiri. Tapi di sisi lain dia dibangkitkan oleh Allah Bapak. Itu dengan pembangkitan Yesus yang telah disalipin. Itu Yesus menyatakan kepada orang Yahudi. Nih kalian tidak percaya dia Tuhan, tidak percaya dia Kristus. Ini buktinya, itu artinya Allah Bapak telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Bukan Tuhan jadi Tuhan, tapi menyatakannya kepada Israel. Nah Yesus itu Tuhan, tapi belum tentu jadi Tuhan buat Bapak kan. Ya Bapak kan tidak percaya dia Tuhan, berarti Yesus itu Tuhan. Hanya tidak jadi Tuhan buat Bapak. Tapi kalau ternyata Allah membuka hati Bapak, sehingga Bapak mendapat hidayah dan percaya sekarang Yesus Tuhan. Itu berarti Allah Bapak telah membuat Yesus menjadi Tuhan bagi Pak Suma. Kalau Allah menjama hatinya Rifa, sehingga Rifa dapat hidayah, sekarang percaya Yesus juru selamat. Tuhan, Kristus berarti Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan bagi Rifa. Itu maksud ayatnya Pak. Jadi kita tidak percaya yang bukan Tuhan jadi Tuhan. Dia angkat jadi Tuhan. Karena sebelum itu saja, waktu lahir sudah dibilang Tuhan dan Kristus. Itu. Oke, selanjutnya Bu Risma silahkan memberikan komentar terkait dengan respon Pak Esra. Bu Risma. Eh, sorry. Bu Rifa, sorry. Apa saya pikir dari pihak Kristen ada yang namanya Risma. Tidak, tidak. Bu Rifa, bu Rifa. Bu Rifa silahkan memberikan komentar. Bu Risma itu wali kotanya Surabaya ya? Iya, benar. Salam sehat Bu Risma. Gini, kalau kita kan tadi Pak pendeta Surabaya juga bilanglah ke kita. Nah, kalau Kristen itu ya baca teks lah gitu. Saya kan dengarnya kan kita semua, Islam kan berusaha untuk baca teks. Memang kita tidak mau mengesigesis kan. Itu kan teman-teman Kristen. Tadi ketika bicara tentang Thomas, saya bacakan serikopnya. Ternyata berbeda dari perikopnya. Katanya Yesus, Thomas percaya. Tapi ketika ada Yesus dijadikan Allah. Oh, enggak harus terikop segala macam. Ya, enggak apa-apa lah secara Pak pendeta Surabaya serulah. Itu kan kitab Anda. Tapi kalau saya lihat gitu kan. Ayat yang dibawa Bang Zuma tadi itu. Dinyatakan bahwa orang Israel harus tahu bahwa Yesus ini mati dijadikan sebagai Tuhan. Nah, secara teksnya memang begitu. Tapi ya kembali lagi. Kami kan tidak perlu mengesigesis kitab orang lain. Hanya mempertanyakan saja. Biar kami tidak dikatakan macam-macam lah gitu. Itu haknya Pak pendeta Surabaya serulah untuk menjawabnya. Nah, cuman saya Pak pendeta mohon maaf. Tidak perlu lama-lama. Sepertinya saya membuktikan. Walaupun Thomas mau orang Yahudi atau enggak lah gitu. Tapi saya menemukan sebuah dalil di dalam kitab perjanjian lama. Tepatnya di dalam kitab Mas Nur. Bahwa ternyata tradisi. Kalau dalam Islam itu ya. Maksudnya saya tidak mau menyamakan orang-orang perjanjian lama dengan Islam ya. Kalau kaget itu biasanya menyebut Tuhan. Kagum pun menyebut nama Tuhan. Atau sebuah apa tuh menyebut nama Tuhan. Ternyata kalau saya lihat tuh di dalam kitab Mas Nur 8.4 nomor 3. Itu bahkan ketika Daud melihat burung pipit. Itu dia mengatakan. Ya Tuhan. Ya Raja. Ya Allahku. Begitu. Itu ada ternyata. Silahkan dibuka deh. Mas Nur. Pasal 4.4. 8.4 nomor 3 gitu. Tapi bukan berarti ini saya mengatakan kaget ya. Bukan. Tapi ini sebuah kekaguman. Pasal 3. Nomor 3. Di sini kan yang berbicara di sini entah Daud entah siapa gitu. Dalam kitab Mas Nur ini. Di sini memuji. Kayak kagum gitu. Kagum dengan bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah gitu loh. Di sini tuh membicarakan tentang burung pipit yang mendapat sebuah rumah. Dan burung layang-layang. Sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada misbah-misbahmu. Ya Tuhan semesta alam. Ya Raja ku. Ya Allah ku gitu. Jadi kalau dianggap orang-orang Yahudi tidak terbiasa dengan kalimat-kalimat seperti ini. Ekspresi itu kan ada pak. Kalau ekspresi takut kita akan mengekspresikan sesuatu. Kalau ekspresi kagum juga akan keluar sesuatu. Kalau orang yang terbiasa memuji Tuhannya. Baik dia kaget. Baik dia takut. Saya rasa secara psikis ya. Secara psikologis. Akan mengeluarkan kata-kata yang memang sering diucapkannya gitu. Itu secara psikologi. Karena kan kita disonding ya. Ketika kita hidup terbiasa dengan mengucapkan. Hei mohon maaf ya nih. Kalau ada orang latah nih pak. Kalau ketika kaget. Eh ayam. Eh ayam gitu. Atau. Dia akan mengeluarkan kata-kata itu gitu. Ketika dia. Bukan saya mengatakan bahwa Thomas latah ya. Tidak ya. Bukan sama sekali. Tetapi itu ada gitu. Orang yang terbiasa dengan perkataannya. Nah kalau kita bicara tentang Thomas. Walaupun saya percaya atau tidak dia orang Yahudi lah. Tapi ternyata orang-orang Yahudi pun memang. Yang sudah sering dalam suasana apapun tak kekaguman. Tapa menyebut memuji nama Tuhan. Oke Morifa. Sayang saya minta tadi itu adalah komentar terkait dengan pertanyaan tadi. Oh iya komentarnya itu aja sih yang tadi. Saya ingat biar gak lupa. Kalau memang ada informasi terbaru dari kitab Mas Mur. Nanti. Sorry 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 ya. Maaf ya. Maksudnya itu saya. Biar gak lama. Biar gak nunggu beberapa minggu ke depan. Kita schedule lagi untuk diskusi. Saya ingatin aja ternyata. Baik nanti begini saja Morifa. Nanti disimpan untuk di closing statement. Nanti saya akan berikan. Oke oke. Siap. Oke. Selanjutnya dari teman-teman yang Kristen. Ada yang mau bertanya kepada Morifa. Ya baik. Ada ya Pak Nyoman aja sekali lagi. Berta Pak Moderator. Oke. Salam kenal ya Pak Nyoman ya. Sehat selalu. Salam kenal Morifa. Pak bisa gak ditunjukkan. Saya mau bertanya yang kedua. Bisa gak tolong dibantu screen. Di apa Yesaya pasal yang ke sembilan. Ayat yang kelima. Yesaya sembilan. Ya. Iya. Yesaya sembilan ayat yang kelima. Ya. Disitu dikatakan. Sebab seorang anak. Tak lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bapak yang kekal. Raja damai. Dan ini nubuatan tentang. Kelahiran Kristus. Dan dalam nubuatannya pun. Sudah disebutkan. Gelarnya itu adalah. Allah yang perkasa. Dan kalau Yesus bukan Tuhan. Bagaimana disini. Bisa disebutkan Allah yang perkasa. Seperti itu. Tolong dijawab. Oke. Terima kasih buat Pak. Silahkan Bu Riva. Kita kalau bicara tentang ini. Sering sekali dibawa teman-teman Kristen. Sebagai nubuatan buat Yesus. Cuman timbul pertanyaan sih Pak. Kalau memang ini nubuatan dari Yesus. Yang pertama. Yesus tidak pernah dipanggil Immanuel. Di dalam PB. Justru dia dikasih nama Malaikat Yesus. Harusnya kan. Dia dipanggil. Dikasih nama Immanuel. Kemudian juga. Sebab seorang anak telah lahir. Pak. Kalau kita bicara tentang. Apa namanya ya. Yang telah terjadi. Yang belum terjadi. Sebab anak telah lahir. Di situ sudah dikatakan. Anak itu telah lahir. Kan dikatakan begitu. Sebab seorang anak telah lahir. Untuk kita. Seorang putra. Telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan. Mohon maaf. Secara diduniawi saja. Yesus itu. Jangan kan menjadi raja Pak. Menjadi ketua. Kelompoknya aja. Maksudnya temen-temennya aja. Masih dikhianati sama dua orang gitu. Si Petrus menyangkal dia. Judas mengkhianati dia. Apalagi jadi raja gitu. Jadi. Kalau bicara tentang lambang pemerintahan. Ya itu masih ambigu. Ya lambang apa. Dia gak pernah memerintah di dunia. Namanya disebut orang penasehat ajaib. Ini juga ada tanda koma di sini. Penasehat ajaib. Alah yang perkasa. Bapak kekal. Raja damai. Itu kan tanda koma nih. Kalau secara literat bisa juga. Dimaknai seperti itu kan. Dia kan penasehatnya ajaib. Alah yang perkasa. Bapak yang kekal. Raja yang damai. Kan bisa jadi begitu juga. Atau. Kalau dikatakan ini Immanuel ya. Ini yang Immanuel bukan. Raja damai nih. Raja damai. Nah saya lebih tertarik dengan pernyataan Yesus. Depa. Kalau Bapak mengakui bahwa dia Raja damai. Bahwa Yesus sendiri mengatakan. Nah nih. Ini ya. Aku lebih sanggah pakai. Aku dari tadi itu sanggahnya pakai kata Yesus aja lah. Gitu ya. Ini. Bentar ya. Ini bukan Immanuel ya. Aku pikir. Oke. Ini Raja damai ya. Nah. Nah. Bapak baca di Matius pasal 10.34. Jadi biarkan Yesus yang menjawab. Jangan aku yang berasumsi tentang Yesus. Biarkan Yesus. The Lord yang menjawabnya ya. Kalau memang dia Raja damai. Kalau memang ini untuk dia gitu. Silahkan dibaca di Matius. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di bumi ini. Di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai. Melainkan pedang. Jadi kalau dia dikatakan sebagai Raja damai ya. Dia sendiri membantahnya gitu. Sama seperti tadi dia disebut Allah. Dia aja membantahnya. Jangan kan jadi Allah. Jadi baik aja dia gak mau gitu. Jadi aku percaya sama Yesus deh gitu. Oke. Cukup Bu Riva? Cukup. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Pak Esra silahkan memberikan komentar. Di Yesaya 9 ayat yang kelima. Itu ya. Nah tadi Riva persoakan beberapa hal. Ini kok telah lahir. Ini dalam kitab Yesaya. Kalau dalam kitab Yesaya ini artinya 700an tahun sebelum Yesus lahir. Mestinya kalimatnya bilang sebab seorang anak akan lahir. Ya mestinya begitu. Tapi ini bilang telah lahir. Ya artinya telah lahir. Mestinya telah lahir dalam zaman Yesaya dong. Gini. Perlu dipahami dalam tradisi Yahudi. Kalau saya bilang tradisi Yahudi ya. Saya yang bilang ya saya yang membuktikan lah. Orang Yahudi kalau mengatakan. Kadang-kadang menyatakan sesuatu yang pasti terjadi. Mereka menyebutnya telah terjadi. Nah Yesaya ini kan dalam nubuatan. Yesaya telah melihat. Jadi dalam pandangan Yesaya. Anak itu telah lahir dalam pandangan dia. Makanya dia disebut telah lahir. Dan juga tradisi Yahudi. Kalau sesuatu pasti terjadi. Tidak ada kemungkinan tidak terjadi. Mereka menyebutnya sesuatu yang akan terjadi. Itu sebagai telah. Atau sudah. Nah untuk menunjukkan bahwa ini memang adalah tradisi Yahudi. Ya saya contoh ya. Yohonis 8. Abraham Bapamu bersuka cipta bahwa Ia akan melihat. Akan melihat berarti belum melihat. Tapi begitu akan melihat. Kalimat selanjutnya ya telah melihat. Yang benar akan melihat atau telah melihat. Itulah kebiasaan mereka. Saya berikan contoh yang lain. Yohonis 4. Tapi saatnya akan datang. Ya akan datang. Berarti kan belum datang. Tapi sudah tiba. Itu menunjukkan bahwa memang tradisi Yahudi itu kalau mereka ngomong sesuatu yang tidak ada kemungkinan tidak terjadi. Kadang-kadang mereka memakai bentuk pas. Dan bukan bentuk future. Karena itulah maka Yesaya 9 ayat 5 itu nubuatan tentang Yesus saking pastinya. Maka anak itu disebut telah lahir. Itu pertama. Kedua. Kalau Rifa bilang itu kan ada penasihat ajaib ada koma. Allah yang perkasa. Saya gak tahu maksudnya Rifa apa. Tapi apakah Rifa bermaksud bahwa Yesus itu adalah penasihat dari Allah yang perkasa. Loh. Allah masa butuh penasihat? Masa Allah yang perkasa butuh penasihat? Tidak. Ini bahkan sebenarnya adalah ini masalah terjemahan. Sebenarnya adalah namanya disebut penasihat koma ajaib koma Allah yang perkasa El Gibor Bapak yang kekal. Ini bukan berarti Yesus itu Bapak. Bukan terjemahannya bukan eternal father tapi father of eternity Bapak dari kekekalan. Dan terakhirnya Raja Damai Pertanyaan kalau ini bukan untuk Yesus siapa yang lahir pada zaman Yesaya yang bisa menyandang nama seperti ini? Gak ada. Oke. Sekarang ke pertanyaan Rifa Matius 10 Ya. Mana? Pertanyaan yang damai tadi. Ya. Ayat 34 Jangan kamu menyangka aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melingkat pedang. Gini. Rifa mengatakan bahwa ya saya kan hanya pakai kata-kata Yesus. Yes. Memang kata-kata Yesus tapi kata-kata Yesus itu maksudnya apa? Itu yang Rifa tidak paham. Lagi-lagi konteks. Tadi Rifa bilang loh di Yohanes Thomas dia pakai konteks. Saya juga jelaskan dari konteks kok. Ya. Tapi sekarang kalau kita lihat ke sini loh. Yesus memilih ke 12 muridnya memberi kuasa pada mereka untuk mengusir roja dan seterusnya. Ini nama-nama Rasul. Dia memanggil 12 murid lalu mengutus mereka. Ya. Mengutus mereka tahu dari mana itu diutus. Ya ini. Pergilah. Beritakanlah. Kerajaan surga sudah dekat. Semua yang disebut ini itu dalam konteks pengutusan. Nah karena itu ayat 34 itu juga harus dipahami berdasarkan konteks pengutusan. Jadi pada waktu kamu diutus kamu kan membawa kabar tentang Yesus. Nah pada waktu kamu membawa kabar tentang Yesus orang akan ada dua respon. Misalnya ya saya beritakan Injil kepada Riva. Riva maukah percaya Yesus? Sedangkan Riva semua lingkungannya di Islam. Pada waktu Riva ya saya percaya Yesus maka kira-kira apa responnya suaminya Riva? Apa respon anak-anak? Apa respon tetangga? Apa respon semua? Semua menjadi benci dia. Tadinya damai-damai saja sebelum ada pemberitaan tentang Yesus. Begitu ada pemberitaan tentang Yesus langsung orang benci. Itulah sebabnya ayat 35 sebab aku datang memisahkan orang dari ayahnya. Kenapa? Karena orangnya percaya Yesus yang diberitakan murid-murid ayahnya tidak. Anak perempuan dari ibunya karena anak perempuannya percaya Yesus ibunya tidak. Menantu perempuan dari ibu mertua karena menantu percaya Yesus terima Yesus tidak. maka akibat dari pemberitaan tentang Yesus musuh orang ialah orang-orang seisi rumah. Kenapa saling memusuhi? Karena sebelumnya damai-damai saja karena Yesus belum beritakan. Begitu saya beritakan Yesus lalu ada yang percaya muncullah permusuhan. Gitu menafsirnya. Jadi itu harus dipahami jadi bukan hanya soal Yesus yang bilang tapi apa maksud Yesus? Itu kira-kira begitu penjelasan. Saya beri penjelasan pada Riva semoga Riva tidak kejang-kejang. Oke kita akan sampai di akhir. Jadi saya akan mengakhiri ini dan memberi kesempatan kepada Bu Riva 5 menit untuk closing statement. Oke. Akhir ke Pak Esra. Silahkan Bu Riva. Semoga Pak Esra tidak kejang ya. Terima kasih buat diskusi santai kita yang saya berharapnya kita bukan pertama kali ini ya Pak Bapak Tidak Kapkok menjawab pertanyaan seorang mahasiswi PAI yang ingin tahu banyak hal. Terima kasih buat Pak Pendeta sebelumnya. By the way kita bicara tentang apakah Yesus Allah ternyata salah satu ayat satu-satu ayat yang digunakan bahwa Yesus Allah berdasarkan Thomas yang kaget. Maka Yesus adalah Allah berdasarkan kekagetan Thomas. Walaupun saya juga buktikan ternyata di dalam kitab Masmur tadi orang Yahudi terbiasa Ya Allah Ya Tuhan Ya Raja yang kekal itu sudah biasa bahkan ada burung pipit di dalam rumahmu Ya Tuhan Ya Allah itu hal yang biasa kekaguman kaget itu biasa mengucapkan perkataan-perkataan begitu walaupun saya tidak tahu Thomas ini kebangsaannya apa gitu ya. Nah kemudian yang menariknya juga disini saya belum mendapatkan jawaban yang Allah dari Yesus itu apa mungkin Pak Esa selalu mungkin menjawab kapan jangan di tiktok nanti Pak dijawab sendiri nanti gak enak gak bisa saya tanggapi mendingan begini gitu ya kalau nanti dijawab sendiri di tiktok saya gimana masa mau nge-state nanti di takedown lagi tiktok saya jadi artinya saya ingin tahu yang Allahnya dari Yesus itu apa kemudian teman saya juga sudah mempertanyakan Yesus katanya yang adalah Allah bahkan tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri dan saya juga mengatakan bahwa ini nih saya mengatakan Yesus itu dia tidak rela dipanggil Allah karena jangankan dipanggil Allah dipanggil baik aja dia gak mau dan saya juga mau mengingatkan Pak Pandeta Es Rasoru Paulus itu mengajarkan hanya satu Allah silahkan dibuka 1 Korintus pasal ke-8 nomor 6 saya akan dibuka dulu jadi saya mengutip kata Yesus mengutip kata Paulus lagi ini sebagai Rasul dalam imannya Pak Pandeta ya terserah lah mana yang dipercaya mau Thomas mau Paulus nah namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapak yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup dan satu Tuhan saja atau kurios ya yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karenanya dia kita hidup nah berarti Allah ini hanya satu menurut Paulus tapi ya terserah lah Pak Pandeta kan kekagetan Thomas menjadikan Yesus sebagai Allah juga gak masalah sih bagi saya kemudian Pak Pandeta tadi bilang masa Allah butuh penasehat loh Bapak gak baca sih di kitab keluaran pasal ke-32 nomor 11 silahkan dibuka itu Musa menasehati Tuhan loh Pak silahkan keluaran pasal ke-32 nomor 11 jadi Tuhannya Bani Israel itu memang butuh penasehat karena memang Musa pernah menasehati Tuhan Tuhannya Bani Israel kalau kita lihat di keluaran pasal ke-32 nomor 11 nah lalu Musa mencoba menunakan hati Tuhan alahnya dengan berkata mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan bla 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 gitu jadi kalau dibilang Tuhan gak butuh penasehat justru Musa menasehati Tuhan gitu memberi masukan kepada Tuhan begitu jangan gitulah Tuhan jangan kejam-kejam kali terus kemudian tadi kita menggunakan Yesaya pasal ke-9 ayat ke-5 dia adalah yang perkasa loh gimana mau dikatakan perkasa apa Yesus kan mati di tiang salib jangankan menghadapi keperkasaan menunjukkan keperkasanya sebagai Tuhan menghadapi Hansik Romawi pun dia tidak sanggup kemudian apalagi sebagai penasehat Allah yang perkasa kemudian apa tadi kekal ya enggak Pak Yesus gak kekal Yesus itu pernah mati Bapak gak pernah mati Bapak memang benar kekal tapi kalau Yesus itu pernah mati itu tidak bisa dikatakan kekal yang pernah mati kemudian apalagi tadi itu Raja Damai yang terakhir Raja Damai nah kalau Raja Damai kan saya gak usah jawab lah saya serahkan kepada Yesus untuk menjawab karena juga begini secara pernyataan Yesus katakan itu implementasinya pun juga begitu kenapa saya katakan Allah menurut teman-teman Kristen sudah turun ke dunia menjadi manusia kalau memang dia ada manfaatnya untuk turun ke dunia justru gara-gara dia lah dari zaman dia muncul kita berdebat jangankan dari Muslim Yahudi secara internal Kristen pun juga gara-gara siapa dia berdebatnya Arius Atanasius ada ini ada Wones ada segala macam yang dikatakan bidat segala macam gitu berarti dimana mau dikatakan kedamaian apa yang didapat setelah dia muncul padahal ini Tuhan sudah turun jadi manusia tinggal di hadapan kita ya minimal apa gitu manfaatnya buat dunia gitu minimal gitu misalkannya apa gitu ya karena kita kalau bicara tentang sejarah kekristenan sendiri wah ngeri kalau kita bahas itu emang jauh sih jauh sih bahasan itu dari kita tapi ya damainya tuh apa gitu di dunia apa memang di dunia gak bisa damai karena kan satu menit lagi ya pada akhirnya kan tidak terbukti nubuatan itu bahwa dia kekal tidak dia raja damai juga dia yang jawab sendiri memang pada dasarnya tidak ada damai gitu kan kecuali bagi orang Kristen yang mengaku menuhankan Yesus gitu kan ya kan itu klaim saya juga bisa bilang bahwa saya damai dalam Islam orang Hindu juga bisa bilang dia damai dalam Hindu orang muda juga bisa bilang dia damai dalam Buddha artinya implementasi ini Tuhan loh seandainya Yesus adalah Tuhan yang benar wah ini Tuhan sudah turun ke bumi lalu apa manfaatnya buat dunia itu karena ya toh dunia juga tidak terselamatkan semua kan Pak nah gitu sih closing statement dari saya jangan kejang Pak Esra Suruh mudah-mudahan kita berdiskusi lagi kapan-kapan madri banyak tersenyum agar kita sehat dan yang netizen-netizen di bawah jangan komentar yang enggak-enggak karena saya dengan Pak Pendeta Esra Suruh saja berdamai kok walaupun Yesus mengatakan dia datang tidak untuk kedamaian terima kasih Pak Pendeta Esra Suruh sehat selalu closing statement dari saya begitu terima kasih Bu Riva selanjutnya Pak Esra 5 menit Pak jadi ini di closing statement ini Riva membuat banyak penjelasan lagi jadi ya oke lah tadi soal yang diakuti dari Mas Mur bahwa itu siapa ya Mas Mur lihat burung kipit lalu ya Tuhan Allah itu tidak relevan kenapa itu bukan ungkapan kekagetan ya saya singkat saja kedua yang dibilang bahwa Oh Musa menasihati Tuhan begini Riva perlu belajar sesuatu dalam teologi Kristen namanya bahasa antropomorfisme ya nah itu bahasa itu misalnya menyesallah Allah Allah kok bisa menyesal ya nah tapi bagian lain yang mulia dari Israel tidak menyesal Tuhan itu kan maha hadir tapi kok bisa lalu Tuhan turun Tuhan naik berpikirlah Tuhan aku harus memberitahukan kepadanya atau tidak nah itu semua namanya bahasa antropomorfis nah Riva mungkin tidak mengerti itu sehingga lalu akhirnya menganggap bahwa betul-betul Tuhan butuh penasihat lalu tadi juga Riva ya saya semina Adlima mempersoalkan bahwa lambang pemerintahan ya bagaimana Yesus berpimpin kelompok saya tidak ya Riva tidak mengerti bahwa kerajaannya Yesus itu kerajaan rohani kalau Yesus bilang pada Pilatus kalau kerajaanku dari dunia ini anak buahku itu sudah bangun memberontak semua tapi kerajaanku bukan dari dunia ini lalu Yesus itu perkasa ya perkasa kok bisa mati ya memang dia datang itu untuk mati ya perkasa itu tidak bisa ditolak ya itu harus studi banyak soal El Gibor itu artinya apa ya tapi bahwa perkasa itu tidak bisa dia memang datang untuk mati itu tujuannya anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan lah kalau dia gak jadi mati berarti untuk apa datang tujuan datang itu adalah untuk mati lalu dibilang tadi Riva bilang bahwa ya Pak Esra membuktikan kealahan Yesus melalui kekagetan Thomas lah kan kita dari tadi mau membuktikan Thomas kaget atau tidak dan Riva tidak berhasil membuktikan bahwa Thomas kaget tapi Riva membuat kesimpulan bahwa saya mendasarkan ketuhan Yesus pada kekagetan seorang Thomas lalu Yesus mati tidak kekal ya dia mati yang mati itu kemanusiaannya ya tapi itu nanti butuh penjelasan panjang karena ya di Filipi Efesus 2 ayat yang ke-15 ya saya tunjukkan Efesus 2 ayat yang ke-15 dia bilang dengan matinya sebagai manusia lalu juga ada Filipi pasal 2 ya itu ayat yang dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dan taat sampai mati jadi kita kami gak percaya Allah bisa mati yang mati itu dia mati dalam kemanusiaannya tapi Yesus juga bangkit lihatlah aku hidup aku telah mati aku bangkit dan hidup selamanya lalu Yesus itu katanya Raja Damai tapi kita sejak dari dia datang debat terus ya memang karena apa karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap ya itulah sebabnya gelap selalu memusuhi terang itulah sebabnya pertikaian percekcokan paham itu selalu ada tapi ya saya percaya terang yang seperti kata Yohanes terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia dunia hidup dalam kegelapan dia datang bawa terang dia mati dan menebus yang percaya kepada Yesus ya maka dia akan diselamatkan yang tidak percaya tidak mungkin diselamatkan karena itu juga ya silahkanlah Rifa dengan iman sendiri lalu ada siapa lagi ada suma tapi pikirlah bahwa kami kenapa bisa pasti kami orang berdosa ya Pak Nyoman orang berdosa semua orang berdosa kami harus sama seperti Rifa sama seperti suma semua masu neraka tapi karena kami punya jurus lama sehingga akhirnya bukan kami yang tanggung dosa itu kami diselamatkan tapi kalau Rifa kalau suma tidak punya jurus lama tanggung sendiri dosa sendiri karena tidak ada perbuatan baik bisa menghapus dosa kalau kamu tidak punya kepastian keselamatan Yesus menawarkan Yesus menawarkan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan amin terima kasih Indonesia Terima kasih.